Intro Atlet Arung Jeram Putri asal Kabupaten Sukabumi meraih juara umum dalam World Rapting Championship 2022 di Bosnia. Para atlet yang berasal dari Cikidang menyabet tiga mendali emas dalam event tersebut, sehingga mereka bisa mempertahankan posisi juara umum di tingkat dunia. Prestasi yang diraih itu mengokohkan nama Cikidang sebagai daerah penghasil atlet Arung Jeram kelas dunia. Hal itu membuat bangga masyarakat Kabupaten Sukabumi, bahkan kepulangan mereka dari Bosnia disambut langsung Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami di Pendopo Senin 6 Juni 2022. Atlet Putri Arung Jeram U23 asal Kabupaten Sukabumi ini meraih peringkat pertama untuk kelas Head-to-Head Slalom dan Downriver Race atau DRR, sementara kelas Sprint berada di peringkat keempat atas prestasi itu. Tim yang terdiri dari Selawati Solihin, Lista Natasya Peniawati, Wulanda Putri Febriana, Siti Nuranti, dan Diana Lapanda dinobatkan sebagai juara dunia. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan keberhasilan para atlet Arung Jeram ini membuatnya sangat bangga. Keberhasilannya membuat nama Indonesia termasuk Kabupaten Sukabumi semakin dikenal di kancah dunia. Ketua Tim Junior Putri Repting U23, Selawati Solihin mengaku senang dan bangga atas raihan prestasi yang ditorehkannya, apalagi bisa mempertahankan juara dunia dari 2019 hingga 2022. Maka karena kita bisa mempertahankan gelar juara dunia dari 2019 hingga 2022 hingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jeram ini sangat luar biasa, sehingga kalau ini menjadikan satu kebanggaan bagi Kabupaten Sukabumi tidak bisa dihindari, karena mereka bangsa terus bisa menjadi juara dunia, dan ini sulit pada cabang-cabang yang lain karena memang tantangannya juga berbeda. Tapi bagi Arung Jeram sendiri, ini prestasi yang ditoreh terus-menerus ini bukan karena kebetulan juga kan, tapi bagaimana pembinaan itu berstimultan berjalan. Ini adalah kita bersyukur, dan ini harus terus. Estapet perjalanan pembinaannya tidak boleh terputus, dan salah satu yang tidak bisa terputus, Jadi kita harus bisa memelihara kita alam, alam di mana tempat latihan itu harus terperihara secara baik. Dalam kesempatan tersebut, para atlet dan pelatih ini diberikan kadedeh dari pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Konis tempat. Pemberian kadedeh itu diberikan langsung Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami. Dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Melaporkan.